Begitu khawatir dan gelisahnya, saksi Ferdisambo atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumahnya, Komplek Perumahan Polri Duren 3, nomor 46, Jakarta Selatan. Maka pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 17, saksi Ferdisambo menghubungi saksi Cuk Putranto agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren 3, nomor 46. Kemudian pada pukul 20.30, saksi Cuk Putranto menghubungi terdakwa Baikuni agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi di VRCCTV, dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto menyampaikan Beg, tolong kopi dan lihat isinya, dan oleh terdakwa Baikuni, sempat menanyakan kepada saksi Cuk Putranto, gak apa-apa nih, dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, kemarin saya sudah dimarahi, ini perintah Kadif Propam. Selanjutnya, saksi Cuk Putranto menyerahkan kunci mobil yang kepada terdakwa Baikuni untuk mengambil DVR CCTV yang disimpan di mobilnya. Bahwa perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo yang mengkopi isi DVR tersebut merupakan barang bukti petunjuk tindak pidana tanpa surat tugas dan bukan dalam kegiatan penyelidikan, dan penyelidikan adalah perbuatan yang tidak sah atau melawan hukum, namun tetap terdakwa Baikuni lakukan. Selanjutnya, terdakwa Baikuni mengambil DVR CCTV yang berada di dalam mobil Toyota Innova nomor polisi B1617QH milik saksi Cuk Putranto, kemudian terdakwa Baikuni kembali ke kantor Esprit Kadif Propam Lantai 1, gedung utama mobil Polri, kemudian terdakwa Baikuni yang menyadari bahwa permintaan saksi Fendi Sambo melalui saksi Cuk Putranto adalah perintah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta perbuatan menyalin isi rekaman DVR yang akan terdakwa lakukan adalah tanpa hak dan melawan hukum. Tetap melaksanakan tindakan menyalin isi rekaman tersebut, dengan cara menyiapkan satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop, setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password atau sandi, namun pada saat itu terdakwa Baikuni tidak memasukkan password tetapi hanya menekan OK dan langsung tersambung, dimana dari ketiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman, yaitu DVR CCTV yang berada di Gapura Posatam yang menghadap rumah nomor 46, nomor 45, dan nomor 43. Kemudian terdakwa Baikuni mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16 sampai dengan pukul 18, dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk warna merah-hitam, setelah data rekaman tersebut terkopi, kemudian terdakwa matikan DVR CCTV dan laptop, serta merapikan dan membungkus kembali DVR CCTV seperti semula, dan menyerahkan DVR CCTV tersebut kepada saksi Irfan Widianto. Setelah itu, terdakwa Baikuni Wibowo kembali ke Kompleks Polri Durentiga dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi kepada saksi Cuk Putranto, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekirap pukul 2, setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Kompleks Polri Durentiga nomor 46, dan bertempat di rumah saksi Ridwan Ersoplanit selaku kasat reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Kompleks Polri Durentiga nomor 46 Jakarta Selatan. Kemudian terdakwa Baikuni menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto, nih udah ada, udah kopiannya CCTV, saat itu saksi Cuk melaporkan dahulu kepada saksi Arief Rahman, di mana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya, Abang mau lihat nggak? Kemudian saksi Cuk Putranto bersama saksi Arief Rahman Arifin, terdakwa Baikuni, dan saksi Ridwan Ersoplanit, secara bersama-sama menonton rekaman CCTV, hasil kopian atau unduhan oleh terdakwa Baikuni, dan diputar dengan menggunakan laptop milik terdakwa Baikuni.